Drama Baru Xiaosen dan juga Zhang Jingyi Setelah syuting drama baru Dewa Priatop Xiaosen, The Legend of the Tibetan Sea dimulai. Foto-foto Reuters terus mengalir keluar, dan baru-baru ini dia dan juga pahlawan wanita Zhang Jingyi difoto bermain dalam bingkai yang sama, dan keduanya duduk bersama berbicara dan juga tertawa dengan saat manis. Awalnya dunia luar khawatir kostum kuno Zhang Jingyi tidak akan cocok dengan Xiaosen yang tampan. Tetapi untungnya dia kehilangan banyak sebarat badan untuk peran itu, dan juga riasanya sangat elegan. Menonjulkan temperamennya yang cantik, berdiri bersama dengan cukup benar. Pembuat penggemar terasa jauh lebih nyaman. Drama The Legend of the Tibetan Sea dipimpin oleh Cheng Xiaolong, sutradara The Legend of Xin Huan, baru mulai syuting pada awal tahun ini. Karena aktor tersebut menemukan Xiaosan yang telah menjadi yang teratas dalam drama seperti Joy of Life dan juga The Antimate. Yang menyebabkan berbagai agen dan juga paparasi berkumpul di lokasi syuting Heng Dian hanya untuk mengawasi setiap gerakan dari Xiaosan. Penampilan dalam drama Xiaosan telah difoto satu demi satu, termasuk gaya seorang sarjena di Singyi. Gaya anak laki-laki dengan seikat rambut dengan pakaian abu-abu, gaya jubah lengan lebar umum muda, bentuk jubah lengan lebar hijau tua, dan seragam resmi merah dan penampilan lainnya. Dan dari perbedaan kostum juga dapat disimpulkan bahwa ia telah mengalami periode yang berbeda dalam drama tersebut, sehingga netizen tidak sabar untuk melihat siaran drama tersebut. Baru-baru ini Xiaosan dan juga pahlawan wanita Zhang Jingyi menjadi populer lewat drama Like Me, Warm You, diekspos untuk pertama kalinya. Dengan melihat keduanya duduk bersebelahan, tidak tahu apa yang mereka bicarakan sekitarnya padu dengan warna merah muda. Xiaosan memiliki senyum menawan menatap Zhang Jingyi dengan penuh kasih sayang dan mendekatkan wajahnya, satu sama lain saat dia berbicara. Zhang Jingyi, pemalu dan juga tersenyum, yang sangat manis dan juga menawan. Dengan arus keluar persaingan antara dua orang, kaya Zhang Jingyi juga tidak terkunci. Bisa terlihat bahwa riasanya sangat sederhana, tanpa terlalu banyak dekorasi, dan kostumnya yang indah membuatnya terlihat lembut dan juga anggun. Dan itu juga membuatnya yang dikatakan tidak layak untuk Xiaosan pada awalnya, sehingga dunia luar mengubah kata-katanya dan memujinya karena kecantikannya. Karena kostumnya sudah tebal dan juga berat, dan sosok Xiaosan kurus dan tinggi, agar tidak membuat dirinya terlihat bulat, dia sengaja menurunkan berat badan sebelum memulai syuting. Tetapi sekarang kerja kerasnya berhasil cukup efektif. Dan beberapa hari yang lalu, selju turun di seluruh Hengdian, yang membuat semua orang semakin optimis bahwa The Legend of the Tibetan Sea akan menjadi populer di luar lingkaran. Karena ketika sutradara Cheng Xiaolong memfilmkan The Legend of Xinhuan, dia juga kebetulan menghadapi hujan selju yang lebat. Dan situasi yang sama terulang dan dianggap sebagai bertanda baik, yang dapat dikatakan sebagai api sebelum disiarkan. Berikutnya adalah update drama Chen Xiaoyuan dan juga Dilraba Dilmurat. Aktor Chen Xiaoyuan membintangi drama Hidden Love dengan calusa tahun lalu, dan meskipun ia sekarang dipasangkan dengan Ju Jingyi di Sword and Fairy keempat. Resmen penonton tidak sebaik yang diharapkan, karena mereka berdua kurang menampilkan chemistry yang maksimal, dan masih kalah dibandingkan dengan Esther Yu dan juga Suke di Sword and Fairy keempat. Dan dikabarkan di drama barunya, Love on the Turquoise Line akan bermitra dengan Dilraba Dilmurat. Tidak hanya menyingkirkan kandidat pria seperti Huang Jingyu dan juga Chen Xing Su dalam drama barunya dengan Reba, tetapi juga memainkan peran protagonis pria yang tangguh dan juga kuat. Dan secara tidak terduga menyebabkan penurunan ekspetasi penggemar dari novel aslinya. Tahun lalu Chen Xiaoyuan dan juga calusa bekerjasama dalam Hidden Love, menjadi CP yang banyak dipuji oleh netizen, menstabilkan tahta dewa laki-laki di kampus dengan benar, dan citra pengganggu estetika yang tampan, mengakar kuat di hati orang-orang. Kali ini dia bermitra dengan Ju Jingyi di Sword and Fairy keempat, dunia luar awalnya optimis, tetapi karena mereka berdua dicurugai permasalahan biling, dan kurangnya cium istri membuat netizen cukup kecewa. Namun ketika proses pembuatan drama ini, Ju Jingyi tampil dengan cantik, tetapi kemampuan aktingnya dianggap cukup buruk sehingga penonton terjengang, yang secara tak terduga menyeroti penampilan Chen Xiaoyuan juga. Karena sebelumnya telah memenangkan banyak pujian, dan di bawah kondisi, publisitas hampir nol langsung meningkat 200 ribu penggemar dalam seminggu, dan hasilnya luar biasa. Dan bahkan, Yao Chuang Sian yang telah mengembangkan Sword and Fairy, lalu Sword and Fairy keempat, secara terbuka menghargai Chen Xiaoyuan dan juga Ju Jingyi. Meskipun Chen Xiaoyuan lebih populer di dua drama berturut-turut, dia masih jauh lebih dari aktor teratas, dan dia selalu dianggap sebagai siswa kecil yang akan meledak oleh dunia luar. Baru-baru ini dikabarkan bahwa ia akan menampilkan Love on the Turquish Land dengan mitra Derebado Murad. Drama tersebut diadaptasi dari novel dengan nama yang sama oleh Tailfish. Karya-karya Tailfish sebelumnya yang telah dibuat ulang menjadi drama termasuk Sito, Waste Out of Jet Gate, semua dengan gaya fantasi. All Rising Soil juga memiliki banyak penggemar buku. 14 hari setelah akhir novel diluncurkan, Tencent mengumumkan bahwa itu akan dibuat ulang menjadi sebuah drama. Digabarkan bahwa Love on the Turquish Land akan diluncurkan pada bulan Maret tahun ini, dan aktor dilumurkan mulai dari Wang Jingyu, Yang Yang, hingga Chen Xing-su, dan dikatakan bahwa pada akhirnya jatuh pada Chen Xiaoyuan. Pada awalnya banyak penggemar berpikir bahwa Chen Xiaoyuan terlalu lembut, dan tidak sesuai dengan penampilan yang dijelaskan dalam buku aslinya. Tinggi 185, sekitar 30 tahun, dan tidak lembut, dan tidak tersenyum. Tepi dan sudut ajam, bau lebar dan pinggul sempit. Sosok bahatan yang jelas dengan garis otot, otot dada dan perut yang berkembang, dan nilai kekuatan tinggi. Namun kemudian drama baru Chen Xiaoyuan, White Olive Tree, terungkap sebagai seorang prajurit, dan dia secara aktif menurunkan berat badan dan mendapatkan otot untuk drama itu. Dan dia melatih tubuh otot-otot tanpa lemak, yang sepenuhnya sejalan dengan deskripsi dalam buku, langsung membalikan opini publik dan berubah menjadi sebuah harapan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.